ya balik lagi bersama gua Kev Kev di meja putih ini ya temen-temen ya sekarang gua akan ngebahas kelanjutannya barang-barang yang gua beli dari daikaslicious 2020 kemarin ya ini adalah majoret versi Honda Civic Type R dan ini sepertinya keluarnya sudah beberapa bulan yang lalu ya temen-temen sudah beberapa bulan yang lalu tapi gua baru beli sekarang dan disini yang gua lihat adalah Civic Type R cukup lumayan keren juga karena ini Civic Type R nggak polos-polos aja dia ada tamponya ada ada segala macam garis-garisnya itu ya warna merahnya gitu-gitu ya dan disini lo dapat kartu ya ini dia kartunya dan ini blister versi yang masih sama ya versi yang masih sama ya yang versi kartu kayak gini maksud gue majoret dan Mari kita lihat belakangnya ini udah impor ya impor CV baril.nco Jakarta sudah SNI dan disini bisa kita lihat disini ada official license ya yey disini sudah ada official license nya dan kemudian ini ada adalah tahun Oh tidak ada temen-temen temen-temen kayaknya ketutup ya tahun berapa ini enggak ada ya tahunnya ya saya tidak menemukan tahunnya tapi ini sudah cukup ya di sini udah ada udah ada official license by Honda official license nya dan mobil-mobil lain juga ada di sini dan ini langsung aja gue buka kali ya ya ini versi blister dan ketika dibuka sudah tidak ada artinya lagi blisternya dan sudah pasti harganya turun ya kalau blister sudah dibuka oke temen-temen langsung aja gue buka blisternya wah robek-robek-robek oh beginilah cara membuka blister yang baik ya set-set buang blisternya buang ininya ya kan buang ininya sampai rapih banget ya ini dia kartunya gue ambil kartunya dulu deh mobilnya gue coba singkirin dulu gue ambil kartunya dulu kok susah nih ngambil kartunya nih oh dari sini kali oh ya ses Oh ini dapat kartu ya temen-temen dapat kartu kartu apa sih ini bisa dilihat di belakangnya ini adalah kartu keterangan dari mesinnya dan segala macamnya itu ya speed apa segala macam maksimum speednya dan maksimum dia mencapai 100 km per jam itu berapa detik ya beratnya berapa dan disini ada dimensinya berapa juga ya cukup oke engine size-nya juga ada ya kartunya kayak gini dapat kartu Honda Civic Type R oke langsungnya kita ke mobilnya gua akan coba zoom dulu ya itu dia temen-temen ya oh wow cukup keren cukup keren ya cukup keren temen-temen ini Honda Civic yang ini tuh bisa dilihat ya reviewnya dan langsung aja gua pas dari depan oke disini udah cukup detail banget ya temen-temen ya cukup detail banget disini bisa lo lihat disini ada grillnya grillnya itu sudah rapih banget ya majoret bikinnya ya cukup oke grillnya sudah rapih banget dan disini ada warna merahnya disini ada warna merahnya dan kemudian di tengah sini ada logo Honda dan logo Honda itu cukup detail banget temen-temen hoha gitu kan Honda dan lampunya sudah plastik bisa kelihatan sini jelas ya lampunya plastik dan kemudian di depan sini seperti biasa Tomika eh Tomika Honda Civic Type R itu disini pasti bolong ya Type R karena itu untuk X untuk angin ya untuk angin dan disini ada tampu garis kayak gini warna merah keren juga sih ya enggak sih cukup lumayan keren sih kalau gua bilang keren 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 ini dan mari kita lihat sampingnya temen-temen ya dari sampingnya kita bisa lihat disini Honda Civic R customer racing apa nih tadi customer racing tadi Honda Civic Type R customer racing tadi ya disini ada tampu gitu tulisan kayak gini ini gua bilang enggak polos-polos aja ya kan disini ada ini garisnya cat garisnya keren juga sih dan disini bisa dilihat ada spionnya ya teman-teman spionnya ini menyatu dengan bodinya jadi dia besi lu enggak perlu khawatir juga enggak perlu khawatir lo takut jatuh atau patah gitu ya spionnya jadi lu enggak perlu khawatir kayak gitu kayak gitunya dan kemudian mari kita lihat belakangnya dibelakangnya juga sudah cukup detail juga lampunya walaupun lampunya ini menyatu sama bodi dia hanya di cat tapi cukup oke ya cat pengecatannya rapih rapih banget sih kalau gua bilang pengecatannya dan kemudian disini ada Honda eh ada logo Civic Honda dan sini ada logo type R ya teman-teman ada logo type R dan kemudian disini juga ada tampunya disini ada garis merahnya ini type R sekali ya garis merahnya gitu-gitu ya dan di grill bawahnya sini sudah juga cukup detail juga ya tuh grill bawahnya ini udah cukup detail juga karena dia bolong-bolong kayak gitu ya jaring-jaring kayak gitu dan kemudian di sini tampu kanan-kiri sama ya temen-temen tampu kanan-kiri sama tapi yang beda adalah tampu yang di sini ya temen-temen di sini juga ada tampu lagi di sini ada tulisan Civic type R customer racing tadi ya di sini ini yang bikin oke juga sih ini sih ya jadi dia nggak polos-polos aja dan kemudian bisa dilihat interiornya di sini interiornya setir kiri ya temen-temen jadi ini mobil Eropa bukan mobil Eropa sama saya keluaran dan keluaran untuk mobil-mobil di luar Asia kayaknya ya setir kiri kebanyakan sih Amerika Amerika yang keluar Amerika kayaknya sih ya setir kiri dan interior juga sudah cukup oke majoret bikinnya juga niat sih ini niat ini dan yang bikin gua kaget adalah bukan kaget sih masih gua udah tahu tapi ini kapnya bisa dibuka ya temen-temen tes gokil ada keren ya keren ya tapi kacanya dia kaca belakangnya itu ya kaca belakangnya itu dia eh dikaitkan begini ya jadi bisa lu copot nih sebenarnya nih kacanya nih ya kacanya bisa lu copot dan mungkin bisa lo kasih tampu apa gitu-gitu ya kan dan disini interiornya bisa kelihatan sekali warna hitam ya ini cukup luas juga interiornya bisa gue gini-giniin tuh gua gini-giniin pakai jari gua juga goyang-goyang ya kan ini cukup oke juga karena dia interior bisa dibuka dan kemudian kita lihat sayapnya sayapnya juga ada warna merahnya ada ininya dan dia kayaknya bukan plastik ya sayapnya ya kayaknya dia sebentar gua lihat dulu apakah plastik atau bukan sepertinya ini sayapnya besi ya temen-temen ya dia sayapnya besi sepertinya karena ini yang gua lihat ini dia menyatu dengan bagasinya ya pintu bagasinya dia menyatu dengan pintu bagasinya jadi pas gua lihat kayak gitu kayaknya ini sayapnya besi ya tapi dia dicat seperti ini warna hitam kayak gini jadi kayak plastik ya temen-temen jadi kayak plastik kayak gitu tapi ini besi ya sayapnya ya dan bisa kita lihat disini pelaknya standar ya standar majoret kayak gini bannya ya tapi ini apakah dia ada suspensinya atau emang bannya goyang ya sepertinya bannya goyang ya dia apa ada suspensinya kayaknya ada suspensinya sih ini ini ada suspensinya loh temen-temen ya majoret itu ada suspensinya tuh karena dia bisa gua giniin dia balik lagi ya nggak sih kalau misalnya gini juga kayak gitu misalnya gua miringin gini ya gua miringin kayak gini gua tekan dia balik lagi gua tekan dia balik lagi berarti ini ada suspensinya temen-temen ya dan mari kita lihat biasanya bisa lihat di sini ya biasanya majoret rev reference 220C dan di sini ada made in Thailand skala 1 banding 58 Wow gede juga ya 1 banding 58 dan Honda Civic Type R BK270519 ada CE di sini dan sini ada tulisan tapi gua kurang ngerti nih ada tulisan warninnya di sini Coba gua zoom lagi di sini ya Oh bukan deng di sini bukan tulisan warnin di sini ada work work str190765 apa nih Ford Ford Germany Wow jadi perusahaan Jerman temen-temen ya hahaha oke temen-temen kalau menurut gua sih ini bagus ya cukup bagus kalau misalnya lu koleksi Honda Civic Type R ini cukup bagus banget sih kalau gua bilang produksinya produksinya majoret bagus banget sih untuk yang kali ini ya karena dia nggak nanggung-nanggung bikinnya pintunya bagasinya bisa dibuka ada spionnya lampunya plastik ya terus tampunya juga menarik ya kan lampunya tuh racing banget dan di sini juga cukup detail juga seperti yang gue jelasin tadi ya ini sangat-sangat recommended sekali ya dan lo bisa dapat kartunya misalnya lo pajang dengan kartunya ces gila gitulah temen-temen ya itu dia temen-temen ya ini adalah barang terakhir yang gue beli dari daikaslicious 2020 kemarin yang hari Minggu itu gue beli Tomika gue beli Tomika ini gue beli Tomika ini dan gue beli Majoret Honda Civic Type R sudah cukup oke ya temen-temen ya ini barang-barang ini bagus semua dan tidak mengecewakan oke temen-temen sekian dulu review gua dan kalau misalnya lo mau nonton yang versi yang review ini dan ini itu ada di video list gua ya bisa lo cari disitu dan thank you for watching jangan lupa subscribe kemudian like dan thank you temen-temen selamat menikmati